Intro Pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya Mbak Allah ingin bertanya Bagaimana hukumnya Memakan buah-buahan hasil rekayasa genetik Seperti anggur tanpa biji Semangka jambu tanpa biji Lalu bagaimana dengan ayam yang disuntik Agar cepat besar badannya Sehingga dalam usia muda Sudah bisa disembeli Karena ada yang mengharamkannya Mohon jawabannya Buya Terima kasih Orang berinovasi Teknologi pertanian Atau nilaki perternakan Sah-sah aja Mungkin dia ingin buat buah anggur Bisa gede segede semangka Ya bisa aja Ya boleh saja Dan dimakan tetap halal dengan catatan Tidak menjadikan bahaya untuk yang makan Tapi kalau prosesnya adalah dengan kimia Hadzat-zat yang menjadikan orang sakit Ya gak boleh Termasuk ayam tadi Kalau ayam menurut dokternya adalah juga sehat Ya sehat Tapi menurut dokternya adalah bahan kimia Yang disontekkan menjadi badannya bibi ayam Menjadi semakin gede Dan itu membahayakan Ya haram karena itu Kita perlu kejujuran dihadapan Allah Ya seperti itu Jadi boleh kita Bahkan mungkin bisa saja Orang membuat satu Tidak tahu Program kambing bisa segede sapi Ya bisa saja Ayam gede-gede Dipadukan ini sah-sah saja Yang demikian itu Sebab kalau namanya binatang Aman gak daya Kan bukan cloning manusia dengan manusia Bukan manusia Bukan bentuk ini Kalau manusia harus ada syarat pernikahan Kalau binatang gak Yang penting itu ada Masalah masalahnya untuk orang Orang yang mengkonsumsinya Tapi ingat catatan Kalau membahayakan untuk orang hidup Maka itu haram karena membahayakan Bukan karena binatangnya Karena membahayakan Termasuk buah-buah mungkin Telah membuat suatu proses Tak tahu buahnya gak sehat Jadi haram karena membahayakan tadi Dan semua dari kita Hendaknya punya kejujuran Jangan membuat sesuatu Kecuali kita pun juga dengan lega Untuk menikmatinya Dan yakin bahasanya itu Tidak membahayakan orang lain Wallahu'alam bisawab Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W.